Sebanyak dua orang putra-putri terbaik Tabalong dapat kesempatan untuk mengikuti program pendidikan ke sekolah tinggi transportasi darat STTD Bekasi, Jawa Barat. Mereka berdua berhasil lolos melewati enam tahapan seleksi, seperti tes kompetensi dasar, tes prestasi akademik, psikotest, tes kesehatan, tes jasmani, dan tes terakhir tes wawancara. Program pendidikan ini merupakan hasil dari kerjasama pemerintah Kabupaten Tabalong dengan sekolah tinggi ilmu transportasi darat di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Kerjasama pendidikan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang perhubungan darat di Kabupaten Tabalong. Kerjasama pendidikan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang perhubungan darat di Kabupaten Tabalong. Kedua siswa ini dilepas resmi oleh Bupati Tabalong pada Senin 2 September 2019 saat apel gabungan di Taman Giat, Kota Tanjung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi ya bagi Putra Putri Tabalong yang lain untuk terus meningkatkan infrastruktualitasnya sehingga bisa bersaing dengan Putra Putri yang lain. Kedua Putra Putri Tabalong ini yaitu Adit lulus pada program Diploma 3 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Sadati yang lulus pada program Diploma 4 Transportasi Darat. Tentunya perasaan ulun tidak menyangka bisa lulus di STTD, terus senang dan bangga juga bisa mewakil Tabalong di STTD sendiri. Harapannya semoga yang gagal mencoba kembali, habis itu untuk adik-adiknya jangan takut untuk mencoba. Semoga perwakilan dari Tabalong lebih banyak lagi tahun yang lalu. Setelah lulus penempuh pendidikan di STTD, mereka akan ditempatkan di Dinas Perhubungan sebagai aparatur sipil negara dan ditugaskan berdasarkan keahliannya di masing-masing program pendidikan. Ruli Andi Rahman TV Tabalong melaporkan.